Capres nomor uruh tiga Ganjar Pranowo menyebut banyak pemilih muda yang lebih tertarik pada gimmick. Benarkah gimmick ini lebih laku dibanding gagasan atau ketiga Capres dan juga Capres memang belum banyak mengeksplorasi soal gagasan dan mungkin saja ini lebih mementingkan eksploitasi gimmick. Sore hari ini sudah ada jurubicara Timnas Amin Mardani Alisera, ada juga jurubicara TPN Ganjar Mahfud Guntur Romli yang akan segera bergabung dan jurubicara TKM Prabu Gibran Putri Komarudin selamat sore semuanya bapak-bapak ada juga ibu-ibu. Sore Mbak Udri, sore. Sehat semua. Sehat semuanya. Ini sambil kita menunggu Mas Guntur Joy nih saya mau tanya ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri sebenarnya strategi dari tim ini lebih banyak sebenarnya pakai gimmick-gimmick atau gagasan Mbak yang diperjualkan nih dalam selama kampanye ini? Oke, selamat sore untuk Pak Mardani dan juga Mbak Andre. Assalamualaikum Wr. Wb. Ya kan sebenarnya istilah gimmick gemoy yang tadi sempat disampaikan oleh Capres Paslo 03 itu kan sebenarnya datangnya dari grassroots ya, dari masyarakat. Jadi kita tahu juga bahwa bukan Pak Prabu atau dari tim kampanye TKN kita gitu yang membawa gemoy ini. Ini adalah respon yang positif sebenarnya dari anak-anak muda, generasi muda bahwa di beberapa kesempatan ya Pak Prabu menunjukkan sisi kegemoyannya ini gitu. Jadi itu yang mungkin harus kita menjadikan landasan di awal. Dan memang kalau tadi dibilang anak-anak muda ini harusnya kan dikasih perang gagasan gitu kan. Di setiap kesempatan Pak Prabu dan Mas Gibran itu selalu mengedepankan gagasan. Pak Prabu selalu menyampaikan soal program makan siang gratis dan juga susu gratis yang nantinya akan membuat generasi muda kita lebih setara. Kesempatannya tentu terus Mas Gibran juga berkali-kali menyampaikan soal kredit startup milenial yang juga menjadi salah satu tumpuan program kita gitu. Untuk menciptakan entrepreneur yang berkualitas di Indonesia. Dan ini bisa didapatkan informasinya di mana-mana baik itu di media sosial maupun di TV. Mungkin kan gak semuanya mengerti nih arti dari gemoy ini. Maksudnya apa sih Mbak yang dari gemoy tadi yang dibicarakan adalah datangnya justru dari grassroots? Iya. Gemoy kan mengemaskan ya makanya kan ada joget gemoy. Di mana Pak Prabu juga terkadang kalau misalnya beliau lagi happy, misalnya lagi interaksi sama masyarakat sering mengeluarkan joget-joget gemoynya itu gitu. Jadi kan akhirnya banyak kalimat-kalimat yang menyampaikan betapa gemoynya Bapak Prabu. Dan ini membuat banyak masyarakat juga jadi excited gitu terutama di media sosial, di kalangan netizen. Jadi ya sebenarnya ini menarik karena respon dari masyarakat juga sangat positif gitu. Dan ini memang bukan suatu hal yang di-create tapi sesuatu yang tumbuhnya dari grassroots. Kalau responnya dari Mas Mardani sendiri gimana sih Pak Mardani merespon soal gimmick, soal gemoy ini gitu. Sebenarnya kalau gimmick-gimmick dalam kampanye ini yang mana? Apakah itu harus menjadi prioritas dalam setiap kali berkampanye termasuk juga dengan pasangan Amin? Saya mulainya dengan welcome to the new world ya. Selamat datang ke dunia baru. Kalau sebelumnya kampanyenya serius ya, kadang-kadang tajam sekarang netizen pengennya kampanye yang nyantai. Yang kami di PKS menyebutnya dengan 3A ya, adem, akur, asyik ya. Kampanye harus adem, harus akur, harus asyik. Kalau gagasan terus, aduh langsung di-skip gitu tuh. Jadi saya setuju sama Mbak Putri. Ini Pak Prabowo pandangan saya, ini luar biasa. Saya two thumbs up buat Pak Prabowo. Ya karena sudah bisa joget gemoynya walaupun wakilnya Majlisoro bilang ya kalau cuma gemoy tidak mencerdaskan. Saya setuju, makanya sesudah gemoy sebentar lagi akan ada debat Capres-Cawapres. Mudah-mudahan di debat Capres-Cawapres itu akan ada kampanye karya dan gagasan. Kompetisi yang lebih tajam, gimana sih bikin 7% pertemuan ekonomi tercapai, gimana sih bikin pendidikan berkualitas, gimana sih biar BPJS affordable. Saya yakin pada saat kampanye, KPU wajib mendalami. Jadi lebih penting mana Pak Mardani? Gagasan atau gimmick nih? Supaya mendatangkan banyak memilih untuk memilih. Dua-duanya perlu. Dua-duanya perlu. Kalau cuma gagasan tapi tidak ada gimmicknya, tidak akan ada yang beli. Tapi kalau gimmick, tidak ada gagasannya, tidak mencerdaskan. Jadi dua-duanya. Oke, nah kalau misalnya oke bukan hanya tentang gimmick saja yang menjadi pertanyaan sebenarnya Pak Mardani juga Mbak Putri. Tapi juga soal debat nih, debat kan sudah ada direncanakan oleh KPU, sudah diketok katanya lima kali. Nah sebelumnya ini banyak juga ada beberapa undangan untuk mengundang Mas Gibran sebagai Cawapres nomor urut dua untuk bisa ikut berdiskusi, berdialog termasuk juga dengan Pak Prabowo. Nah mungkin banyak juga yang menjadi pertanyaan kenapa nih kemudian agak bisa terbilang mungkin bisa dihitung ya beberapa kali baru ikut gitu. Bagaimana dengan nanti debat Mbak Putri? Ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan dua-duanya masih menjabat sebagai pejabat negara yang justru kita harus apresiasi. Karena beliau berdua di saat masa kampanye ini masih menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kampanyenya. Dan di masa kampanye ini juga beliau tetap fokus makanya mereka hanya mengambil cuti kampanye dua kali seminggu di mana lima hari kerjanya akan tetap fokus pada kerja-kerja di masing-masing posnya gitu. Ya Pak Prabowo sebagai Menhan dan juga Mas Gibran sebagai Wali Kota. Jadi ini menunjukkan bahwa demokrasi yang kita tonjolkan di TKN ini adalah demokrasi yang bersifat sistem. Kita sangat menghargai bahwa di bawah TKN juga banyak struktur dari mulai tingkat pusat sampai daerah yang setiap harinya juga tidak pernah lelah mengkampanyekan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi beliau berdua tetap bisa fokus pada tugas-tugas negara. Artinya bukan menghindar gitu ya atau menghindari? Tidak meninggalkan posnya masing-masing karena ketika ada acara yang memang diselenggarakan oleh KPU seperti debat nanti pasti Pak Prabowo dan Mas Gibran juga akan mengikuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ya kita harus bisa juga mengesampingkan ego sebagai kandidat tentunya dan juga memperhatikan tugas negara yang masih harus kita jalankan. Saya sama Pak Mardani ini masih jadi anggota DPR. Jadi walaupun sudah masa kampanye ya kita masih tetap harus bekerja di DPR sekarang karena masa sidang belum ditutup. Jadi mungkin itu contoh kecilnya lah gitu di level kita masing-masing. Oke berarti artinya itu adalah soal prioritas ya? Iya. Oke kalau gitu sekarang pertanyaan yang hampir-hampir sama saya akan tanyakan ke Pak Mardani. Pak Mardani sebenarnya seberapa penting sih datang capres maupun cowok pres ke debat sebelum sebenarnya ini menjadi pemanasan ya sebelum debat real nanti di KPU? Yang debat dari masyarakat perlu dihargai. Karena mereka menginisiasi wadah agar ada kontestasi karya dan gagasan. Tetapi memang lagi-lagi saya melihat ada yang bisa dan ada yang nggak bisa. Dan jangan underestimate pada yang nggak bisa. Kayak misalnya Mas Gibran gitu loh. Saya sih ngeliat jangan. Kemarin waktu pertama muncul itu cukup mengejutkan. Dengan banyak gimmicknya gitu kan. Kartu-kartunya ya kayak Pak Jokowi gitu kan. Nah tetapi buat saya yang paling utama adalah kampanye saat KPU. Karena disitu disiarkan oleh seluruh televisi nasional dan dilihat oleh banyak masyarakat. Begitu. Debat ya maksudnya itu ya? Ya debat yang lima. Dua kali capres-cawa pres. Dua kali capres dan sekali cawa pres. Itu kalau pengalaman waktu kami di Pilkada DKI. Mas Anies menyiapkan dengan seksama termasuk beragam perangkatnya. Dan itu yang bikin perlahan tapi pasti surveinya dulu nomor tiga naik ke nomor satu. Insya Allah itu terjadi juga. Amin. Oke tapi kan Pak Mardani dan juga Mbak Putri. Kalau misalnya debat yang diadakan bukan dari KPU ya. Sebelum sebelumnya dari masyarakat begitu. Kan bukannya ini jadi satu juga ajang gitu untuk memperkenalkan. Ada visi, gagasan. Lebih dekat juga dengan kemasyarakat. Karena ini juga bukan sembarangan loh. Ada lembaganya misalnya saja Muhammadiyah atau penyelenggaran yang digelar oleh sebuah kampus. Pak Mardani Mbak Putri. Mbak Putri dulu deh. Iya. Tentu kan karena kita punya dua. Maksudnya ada dua orang yang menjadi pasangan. Kan ada calon presiden, ada calon wakil presidennya. Jadi tentu ini juga disesuaikan dengan availability-nya masing-masing dari pasangan calon kita gitu. Jadi ketika yang satu tidak bisa, yang lainnya akan menjalankan tugas debat tersebut. Misalnya sesuai dengan kesesuaian jadwalnya. Jadi kalau yang kita lihat justru bagaimana masing-masing pasangan calon juga tetap ingat bahwa mereka semua masih bertugas. Kalau Pak Anies kan memang sudah pernah tugas ya jadi gubernur. Tapi kan kita lihat juga misalnya Profesor Mahfud juga beliau masih menjadi Menkopol Hukam gitu. Terus Caimin juga masih sebagai wakil ketua DPR. Dengan masing-masing tugas negara yang harus tetap jalan gitu. Walaupun masa kampanye telah dimulai. Jadi yang kita lihat disini adalah yang tadi saya sampaikan di awal harus ada prioritas supaya negara ini tidak berjalan sendiri saja. Karena sebagai orang yang sudah disumpah jabatan tentu kita harus tetap menjalankan tugas kita ini dengan sungguh-sungguh. Dan sesuai dengan sumpah jabatan kita. Dan itu yang saya rasa sedang dijalankan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kalau dari Pak Marleni sendiri? Alhamdulillah Mas Anies dan Gus Imin selalu hadir dan menyempatkan dah. Bahkan kemarin waktu dengan anak muda sendirian di lingkungan hidup juga nggak banyak. Dan kami terus karena Mas Anies dan Caimin sangat paham posisi kita underdog gitu lah. Posisi kita mengusung perubahan. Kita sangat perlu untuk menyuarakan dan menggaungkan ide dan gagasan kita. Nah karena itu setiap ada kesempatan kami hadir dan kami berpartisipasi. Begitu. Oke nah tetaplah bersama kami saudara. Karena nanti saya masih akan banyak pertanyaan dan kita juga masih menghubungi ya. Mas Guntur Romli untuk saya mau tanya-tanya banyak nih soal seberapa besar sebenarnya yang dipakai. Gimik atau gagasan yang utama dalam kampanye menuju pemilu 2024. Ulasannya akan kami hadirkan tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Kembali lagi bersama kami di Kompas Petang Pak Mardani Mbak Putri kan yang paling dekat adalah selain kampanye nanti di bulan Deseber akan juga diawali dengan debat pertama ya pasangan Capres-Cawapres. Nah ini persiapan sejauh ini gimana Pak Mardani? Apakah sudah cukup modalnya bagi pasangan Amin karena hampir setiap diskusi, hampir setiap debat yang diadakan oleh masyarakat ini selalu ikut jadi sudah siap gitu. Pak Mardani. Saya mau tanya kalau gitu masih ini ya dalam saluran komunikasi saya mau tanya ke Mbak Putri masih bersama saya ya Mbak ya? Iya masih. Oke kalau persiapannya untuk pasangan Pak Prabowo juga Mas Gibran kan sebelumnya ini bisa dibilang jarang banget nih hadir Mbak Putri ke debat-debat yang diadakan masyarakat tadi karena prioritasnya beda ya. Nah ini gimana kesiapannya dalam menghadapi debat perdana Desember? Ya sebenarnya kan kemarin juga Pak Prabowo sama Mas Gibran bagi tugas siapa Prabowo ke Muhammadiyah misalnya acara yang diskusi itu terus Mas Gibrannya ke acara NU. Jadi sebenarnya bisa dilihat kalau pasulan kami ini juga sangat senang turun langsung ke masyarakat gitu. Jadi walaupun diselingi dengan debat yang diundang oleh organisasi masyarakat ataupun kepemudaan misalnya. Tapi beliau berdua juga tidak pernah berhenti keliling ke daerah-daerah untuk melihat langsung keadaannya masyarakat. Dan yang paling penting menyapa langsung masyarakat karena seperti kita tahu human touch itu di dalam politikan tetap menjadi yang paling penting walaupun kita sekarang sudah ada teknologi. Dan tentu kalau dari soal debat justru di situ kita bisa melihat nanti benar-benar ekspresinya Mas Gibran yang memang nativenya anak muda. Di mana sekarang 54% juga nanti di daftar pemerintah tetap kita adalah anak muda. Jadi Mas Gibran ini akan menjadi salah satu orang pertama yang paling muda yang nanti akan mengikuti debat cawapres tersebut. Jadi nanti kita juga bisa melihat bagaimana kolaborasi antar generasi ini menjadi sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi kita. Dengan gagasan yang beliau punya gitu. Dan bagaimana saling menghati-hati. Tapi nggak ada latihan ya Mbak? Mungkin nggak sih? Ada latihan nggak sih? Kalau latihan ya saya rasakan Pak Prabowo dan Mas Gibran juga sudah sering berdiskusi. Mereka juga sering mengetes gagasannya masing-masing. Jadi kita kemistri itu sudah tercipta ya. Saya yakin yang namanya latihan itu tidak diperlukan lagi gitu. Untuk kaliber seorang menhan dan juga tentu seorang yang sudah menjabat sebagai kepala daerah. Tapi ya tentu pasti kita akan mengantisipasi misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tren yang sedang berkembang. Oke. Saya mau tanya ke Pak Madani tapi masih terputus ya sama saluran komunikasinya. Saya kembali lagi nih ke pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan Mbak Putri. Kan banyak nih sebenarnya menyayangkan pada saat debat yang didedekan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga yang kredibel gini. Mau ketemu langsung, bertanya langsung, mau tahu gagasannya langsung. Terutama ke Mas Gibran. Nah ini sebenarnya gimana sih Mbak Putri yang dihadapi kan sebenarnya masyarakat juga pengen tahu. Kenapa sebenarnya selain tadi ya masalah karena rutinitas untuk sebagai wali kota Solo juga? Di berbagai kesempatan masih beran turun ke masyarakat kan sudah beberapa provinsi yang kemarin beliau kunjungi kan. Di situ juga beliau juga banyak menyapa langsung dan juga mendengarkan langsung kelukesah masyarakat gitu. Jadi ketika forum-forum diskusi yang ada itu sifatnya audiensnya terbatas mungkin hanya kalangan tertentu yang bisa ikut. Ketika beliau belusukan ke pasar, beliau juga langsung bertemu dengan anak-anak muda yang misalnya berjualan di sana. Terus beliau juga banyak ketemu dengan komunitas anak-anak muda yang mungkin tidak tergabung dalam forum-forum diskusi yang mengundang Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu kan bisa menjadi sarannya diskusi yang langsung. Jadi ya ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran berbagi tugas untuk mendatangi forum-forum diskusi yang mengundang para paslon. Tentu sentuhan langsung ke masyarakat grassroots yang tidak menjadi bagian dari forum diskusi itu juga menjadi sangat penting. Dan beliau juga sangat aktif juga di media sosial. Jadi interaksi lewat media sosial juga tidak pernah luput. Dan semua kegiatannya juga selalu diliput oleh media gitu. Jadi bisa kita lihat sebenarnya dari situ kesilapannya beliau. Oke kesiapannya adalah siap ya. Oke saya kembali lagi ke Pak Mardani. Pak Mardani ini kan gagasan perubahan adalah jargon ya yang diutamakan oleh pasangan Amin ini. Nah kalau misalnya tadi kan Pak Mardani bilang ini gimmick juga perlu nih. Kalau misalnya kalah artinya adalah gimmick lebih besar daripada gagasan. Artinya gagasan perubahan ini tidak mungkin saja tidak tersampaikan betul ke masyarakat mengenai visi-misinya Amin. Sebetulnya tadi lagi-lagi saya mengutip welcome to the new world. Selamat datang ke dunia baru. Di mana gagasan tidak bisa disampaikan begitu saja tapi harus dibungkus dengan gimmick yang baik. Tapi kalau gimmicknya kebanyakan kayak sayur kebanyakan garam nanti keasinan. Nah mencari proporsi yang tepat antara gimmick sama gagasan itu tidak mudah. Kadang-kadang kita pengen gimmicknya sedikit. Tapi netizen atau publik tidak menerima. Sebagian besar anak pemilik kita itu kan millennial dan gen Z. Nah millennial itu tidak mau terlalu serius ya santui misal gitu loh. Mereka pengen enjoy the life. Mereka tidak ingin ada konfrontasi. Mereka pengen kompetisi tapi saat yang sama ada elegansi ya. Bahwa kita saling menghargai. Kita saling berkompetisi tapi kita saling akrab. Tidak saling sehingga terjadi. Kayak kompetisinya kayak Liga Inggris gitu loh. Sampai pertandingan ke-38 belum tahu MU apa City yang menang. Apa Arsenal yang menang. Ada adrenalin tetapi etika tetap dijaga. Nah yang ada nanti kontestasi kecerdikan. Dan kami di Amin yakin insya Allah. Narasi gagasan kita akan dibalut dengan marketing yang baik. Termasuk gimmick yang tepat tidak berlebihan. Oke. Pak Mardani Alisera terima kasih Mbak Putri Komaradani. Terima kasih saya selalu semuanya. Terima kasih Mbak Audrey. Selamat menonton.